Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya ingin berbagi template kartu ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Jadi template ini sudah saya siapkan desainnya seperti ini Teman-teman tinggal mengganti foto di sini atau merubah teks yang sudah ada di sini Bisa juga menambah atau mengurangi teks yang sudah ada Dan template ini saya bagikan untuk dapat digunakan di Photoshop dan di Corel Penggunaan template ini sangat mudah sekali teman-teman nanti akan saya jelaskan bagaimana cara merubahnya dengan cepat dan mudah Tinggal dicetak dan langsung digunakan Baik kita mulai Sebelum kita mulai video tutorial kali ini Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe Untuk dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe terima kasih atas supportnya selama ini Sukses untuk teman-teman semua Pertama kita akan menggunakan Corel dulu Kita akan mencoba merubah atau mengganti foto yang ada di sini dengan menggunakan Corel Saya buka Corel saya Nah saya punya desain seperti ini Kalau teman-teman inti ingin belajar mendesain dari awal Silakan teman-teman download bahan atau materi untuk membuat kartu ucapan ini Nanti link downloadnya sudah saya siapkan di kolom deskripsi di bawah video ini Juga ada link download untuk mengambil file master CDR dan PSD nya Untuk Corel dan Photoshop nya Link downloadnya juga sudah saya siapkan di kolom deskripsi di bawah video ini Baik kita akan mulai menggunakan template ini pada Corel dulu Pertama kita akan merubah foto Merubah foto yang ada di sini Kita ambil gambar Ambil gambar di Corel Pilih menu nya adalah File Import File Import Saya ambil foto ini Saya taruh di sini Oke seperti ini Diusahakan besarnya atau tingginya Melebihi lingkaran yang ada di sini Karena lingkaran ini yang akan kita masukkan foto ini ke dalam sini Untuk memasukkan foto ke dalam lingkaran ini sangat mudah sekali Pada Corel itu kita menggunakan teknik power clip Caranya klik kanan pada gambarnya Saya ulangi pilih gambarnya dulu Seperti ini sudah terseleksi Baru klik kanan Pilih power clip Klik di sini saja langsung Otomatis gambarnya akan masuk ke dalam lingkaran ini Saya kembalikan Misalkan begini Saat teman-teman memilih power clip Dan di klik di sini Tapi fotonya tidak masuk ke dalam lingkaran sini Berarti Ada yang harus di setting power clip teman-teman semua Saya ulangi Ctrl Z ya Kalau tidak masuk Misalkan kita masukkan di sini Misalkan klik kanan power clip Gini ya Klik di sini tapi tidak masuk Itu settingannya di sini Pilih menu tool Option Di sini Pilih power clip Nah centang yang ini Yang ini Kalau teman-teman pilih yang ini Itu tidak akan masuk Ya klik kanan Power clip di sini Tuh tidak masuk kan Sebenarnya masuk Cuma tidak langsung ke tengah sini Kalau kita klik kanan Edit Posisinya tetap di sini gambarnya Nah gitu ya teman-temannya Saya kembalikan Ctrl Z Berarti power clip teman-teman di setting Tool Option Nah pilihnya yang ini When content is complete Oke Kita coba lagi ya Klik kanan Power clip Masukkan di sini Nah sudah masuk Kalau kurang Kecil gambarnya Klik kanan Edit Oke Baru kita pilih gambarnya Tekan shift Kecilkan dari sudut Geser ke kanan Dengan menggunakan panah Naikkan sedikit ke atas Oke Sudah seperti ini Gambar yang ada dihapus aja Biar tidak berat Gambar yang sebelumnya Nah ini adalah satu gambar lagi Ini saya edit aja Nah baru klik kanan Finish Selesai Jadi seperti itu Bagaimana cara memasukkan foto Kedalam Lingkaran ini Nah kalau teman-teman ingin Mengganti text yang ada di sini Dengan warna lain Sangat mudah sekali Teman-teman ya Misalkan tinggal pilih textnya Diganti warnanya Jadi merah Ini juga misalkan Diganti dengan warna Biru Misalkan begitu Atau ini diganti dengan warna Oren Jadi seperti itu Nah kalau yang ini 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 saya buat dengan Menggunakan font Bon-bon Kita coba buat di sini ya Misalkan Idul P3 Oke Fontnya ini Nah ini Awal mulanya seperti ini Terus saya modip Saya tambahkan lingkaran di bawah sini Saya tambahkan juga di atas sini Jadinya seperti ini Nah sekarang Text ini Berupa Bibmap Sudah saya bibmap Jadi Tidak berupa text Yang bisa di edit Seperti ini lagi Tinggal Tinggal ditambah Atau dikurangin Jadi ini sudah saya Rubah menjadi Bibmap Nah untuk fontnya sendiri Sudah saya kasih linknya Tinggal teman-teman Download Silahkan teman-teman Masuk ke Ke kolom deskripsi Di bawah Video ini Oke ya Nah kalau mau merubah ini Tinggal di klik Di sini Cara merubah warnanya Pilihnya ini Teman-teman Interactive Fill Tool Nah Ini sudah terbagi beberapa Objek ya Tinggal masuk Masuk ke sini teman-teman Klik di sini Rubah warna lain Misalkan merah Gitu ya Jadi per objek itu Ada tiga Ada empat handle ini Nah di sini Warna biru Misalkan mau dirubah Warna-warnanya Seperti itu Oke teman-teman ya Bisa ya Nah itu untuk Corel Cukup jelas Corel ya teman-teman ya Silahkan teman-teman Download dulu Dan teman-teman Praktekan Nah berikutnya Photoshop Kita akan mencoba Merubah dengan Menggunakan Photoshop Pada Photoshop Sudah saya Kelompokkan Menjadi Tiga Buah layar Yang pertama itu adalah Background Sendiri Yang kedua itu adalah Group image Kumpulan dari gambar-gambar Untuk menciptakan desain Seperti ini Yang ketiga itu adalah Group text Ini saya kumpulkan Text-text yang Saya Buat untuk Menciptakan desain Kartu Ucapan ini Saya kumpulkan Di kelompok Sini Text-textnya Nah tapi kalau Text utamanya ini Yang Ini Yang Idul Fitri Yang sudah saya modif ini Karena ini bukan text Saya kelompokkan Di dalam sini Dalam image Di sini Dalam sini Dalam kelompok sini Baik kita mulai Bagaimana cara Menggunakan template ini Yang pertama Merubah foto Atau mengganti foto Yang ada di sini Nah caranya Sangat mudah Teman-teman Masuk ke Group image Di sini Geser ke paling bawah Ada Layar Elif Di sini Nah pilihnya Yang ini teman-teman Tinggal double klik Pada layar Pada kotak Tinggal double klik Pada kotak putih Di sini Double klik Gitu ya Kalau ada pertanyaan Seperti ini Pilihnya oke Saja Akan membuka Dokumen baru Ini Yang berisi Gambar tadi Nah Masih terpilih Layar yang paling atas Masih seperti ini Teman-temannya Untuk memasukkan gambar Kedalam dokumen kita ini Biar bisa masuk Kedalam dokumen kita ini Pilih menu file Pilih pledge Pilih foto ini Atau foto sesuai dengan keinginan Pledge Nah seperti ini Kita besarkan fotonya Sebesar lingkaran yang ada Ini Tekan zip Berbarengan dengan ALT Ditahan Baru ditarik dari sudut Seperti ini Oke seperti ini Sudah Dienter atau dicentang Disini teman-teman Oke Nah biar masuk Gambar ini Masuk ke dalam lingkaran ini Tekan ALT Arahkan pointer teman-teman Disini Akan berubah menjadi Panah ke bawah Seperti ini Baru di klik Nah Foto ini udah Masuk ke dalam Lingkaran Kalau sudah seperti ini Di close Atau ditutup Dokumen kita Close Pilihnya yes Bukan no Yes Yes ini akan terjadi Perubahan Yang baru kita lakukan Nah masuk ke dalam sini Kalau tulisan ini terlalu besar Teman-teman Dirubahnya disini Di dalam group image juga Pilihnya yang ini Yang paling atas Tag selamat idul fitri ini Baru ctrl T pada keyboard Untuk menampilkan handle ini Baru tekan shift ALT Tahan berbarengan dari sudut Geser Begini Oke Baru dicentang Atau di enter Selesai Foto Kita minimize Sekarang pada text Kalau teman-teman ingin Merubah warna Text yang ada disini Masuk di group sini Teman-teman Di group text Misalkan ingin merubah Selamat hari rayanya ini Nah Gitu ya Tinggal Dipilih Horizontal Tipe tool Disini Baru di Blok seperti ini Tinggal dirubah warnanya Merah Misalkan Baru oke Enter atau centang Nah Kalau mau merubah yang ini Warna yang ini Warna text Idul fitri yang besar ini Itu masukkan di group Image sini teman-teman Image Pilihnya yang di bawah sini Nah yang ini Pilih yang ini Baru Double click pada kotak putih disini Double click Oke lagi Masuk ke sini Kita akan seleksi Text ini Dengan cara Tekan ctrl Baru klik pada kotak putih disini Akan ada seleksi Seperti ini Baru masuk ke sini Pilihnya Toolnya adalah Gradient tool Pilih jenis Pewarnaannya Seperti apa Misalkan yang ini Tinggal disapukan Begini teman-teman Nah Begitu Udah jadi Kalau sudah seperti ini Atau mau Warna yang kita inginkan Sesuai dengan Warna yang kita ingin Tidak Warna yang kita ambil Dari sini Itu double click disini Untuk menampilkan handle Merubah warna yang ada ini Double click disini Double click Nah tinggal disini Diganti warna apa Ambil dari sini Disini diganti warna apa Ambil dari sini Baru di oke Teman-teman ya Setelah itu Biar kembali ke dokumen kita Sini Perubahannya Yang ini Dokumen yang kedua Kita close Pilihnya adalah Yes Nah kembali ke sini Jadi seperti itu teman-teman Cara merubahnya Gimana Cukup mudah bukan Bagaimana cara Menggunakan template Yang sudah saya siapkan ini Baik itu Corel dan Photoshop Semoga tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Like and share nya Dan Sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Bagi teman-teman yang belum Berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda